Pemirsa Satreskim, Poresta Penyumas, akhirnya mengamankan seorang perempuan berinisial E26 tahun warga Tanjung Purwokorto Selatan. Dari penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, E akhirnya mengakui bertanggung jawab atas tulang belulang dari empat bayi yang terkubur di sebuah kebun di Kelurahan Tanjung. Polisi mengemankan pemilik tulang bayi di rumah saudaranya di Kecamatan Patik Raja. Polisi periksa lima orang saksi, meski E sudah mengakui pemilik tulang bayi tersebut, polisi belum menetapkannya sebagai tersangga. Polisi masih mendalami sejauh ini E sudah mengakui itu punya dia, masih lakukan pemeriksaan psikologi, forensik dan mencocokkan DNA dari kerangka di TKB. Polisi juga belum berhasil memastikan apakah bayi-bayi itu merupakan korban pembunuhan atau aborsi. Polisi cukup kesulitan meminta keterangan E karena belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Saat polisi minta keterangan, E masih berubah-rubah. Selama ini, E tinggal bersama orang tuanya, kemudian E memiliki anak sejak tahun 2012 lalu. Namun sepengetahuan warga sekitar ada anaknya yang dikuburkan di lokasi penemuan tulang belulang tersebut. Kemungkinan masih bisa bertambah lagi, kami mohon waktu untuk penyelidikan. Dari Purwokorto Marnoto Punyumas, TV Melaporkan.